selamat menikmati Alhamdulillah 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 yang saya hormati pemateri hari ini Ibu Nur Indah Jazila yang sudah hadir yang Alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu yang hadir di ruangan dan juga para mahasiswa yang Alhamdulillah masih berkenan untuk gabung pada sesi hari kedua hari kedua setelah sesi kemarin yaitu kemarin kita membincang tentang bagaimana menulis paragraf bersama Ibu Mira kemudian bagaimana menulis asai bersama Ibu Ulil dan hari ini kita akan belajar tentang critical thinking berpikir kritis bagaimana mengkaitkan paragraf demi paragraf dan ada unsur kritisnya Alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajah berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam keadaan sihat walafiat walaupun dalam suasana pandemi semoga semuanya sihat walafiat amin Allahumma amin semoga salam wassalam tercura limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w yang mana beliau telah banyak memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita dapat memeluk indahnya dinul islam amin Allahumma amin baiklah kita mulai dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim semoga acara hari ini berjalan dengan lancar karena ini hari Jumat jadi saya memulai walaupun sebenarnya agak-agak terlambat juga 15 menit jadi saya mulai saja sambil menunggu teman-teman yang akan bergabung pada hari ini pemateri kita yaitu Ibu Nur Indah Jazila MA beliau adalah alumni dari fakultas humaniora di jurusan bahasa dan sastra Inggris dulu ya sekarang namanya sastra Inggris angkatan 2010 ya Bu kemudian lulusnya 2014 nah kemudian beliau langsung melanjutkan ke master ke Amsterdam dengan apa tadi jurusannya yaitu forensik linguistik jadi ada jurusan forensik linguistik jadi ini menarik ya ternyata linguistik itu juga bisa dilihat dari sisi forensik bagaimana misalnya apa di persidangan kira-kira itu beneran apa enggak jujur apa enggak dan sebagainya itu bisa dilihat dari bahasa ya jadi linguistik tidak lagi berdiri sebagai ilmu sendiri tetapi juga interdisipliner multidisipliner begitu ya pada hari ini beliau akan memberikan lanjutan dari materi yang kemarin yaitu tentang critical thinking bagaimana berpikir kritis jadi sejalan dengan apa yang digalakkan pemerintah khususnya pada masa pada era pendidikan pada pendidikan kita ya bahwasannya sekarang itu era 4.0 atau mau ke 5.0 kita wajib atau anak-anak harus dibekali dengan yang namanya 5C atau 6C salah satunya adalah kritik ya kritis ya harus critical critical thinking jadi harus berpikir kritis dalam menentukan apapun dalam mengambil kebijakan dalam berpikir dan itu juga dituangkan dalam konteks academic writing kita yaitu bagaimana kalau kemarin itu menulis paragraf kemudian menulis aside nah disitu ada unsur-unsur kritisnya bagaimana mengkaitkan paragraf 1 dengan yang lain sehingga ada nilai critical thinking jadi itu kalau di dunia pendidikan yang dikenal dengan ada bagaimana berpikir hot tidak lagi lot berpikir higher higher other thinking gitu ya harus itu baik saya tidak berpanjang lebar langsung saja saya berikan waktu kepada Ibu Nur Indah Jazila untuk memberikan materi pada pagi hari ini insya Allah akan materi akan sampai jam 11 11 lebih tidak apa-apa tetapi karena ini hari Jumat dan sekaligus nanti ada tanya-jawabnya terima kasih langsung saya berikan waktu kepada Ibu Nur Indah Jazila kepada beliau dipersilakan terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalam'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir mungkin nanti kita akan belajar bagaimana caranya menulis abstrak yang bagus. Karena saya rasa ini penting untuk mahasiswa dan mereka yang ada di dunia akademik, paling tidak mungkin mencoba-coba mengirim abstrak ke konferensi. Saya kurang tahu apa sekarang masih ada prasyarat untuk menulis atau menerbitkan jurnal dan konferensi sebelum tesis. Baik, langsung saja ke critical thinking atau berpikir kritis. Yang pertama, apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Saya ambilkan pengertian dari Foundation of Critical Thinking bahwa berpikir kritis adalah mode berpikir tentang subyek, konten, atau masalah. Di mana pemikirnya mencoba meningkatkan kualitas dari cara berpikirnya dengan cara melihat strukturnya sudah inherent atau belum dalam berpikir dan menggunakan standar intelektual. Nah, sebenarnya berpikir kritis itu ada 11 ability atau 11 kemampuan yang seharusnya dimiliki untuk mencapai kemampuan berpikir kritis. Yang pertama, to recognize problem, untuk mengenali masalahnya. Yang kedua, to find workable means for meeting those problems. Jadi, bisa mencari tahu alat-alat atau cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Selanjutnya, ada mengenali asumsi dan nilai-nilai. Ada juga menggunakan bahasa yang akurat, jelas, dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, ada kemampuan untuk menginterpretasikan data, untuk menilai bukti-bukti dan mengevaluasi pendapat, untuk juga mengetahui eksistensi atau non-eksistensi dari hubungan logis antara proposisi, mengambil kesimpulan, dan mungkin generalisasi. Selanjutnya, mengetes kesimpulan, dan rekonstruksi struktur untuk experience yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah untuk membuat judgment atau decision, keputusan. Nah, berpikir kritis di sini tidak sama dengan being negative atau suudan mungkin istilahnya ya. Jadi, kita tidak semata-mata hanya fokus pada kesalahan-kesalahan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mempertahankan decision atau argumen kita dengan backup argumen, dengan didukung dengan supportive argumen yang lainnya. Nah, untuk bisa mencapai berpikir kritis, ada enam langkah. Yang pertama adalah clarify, jadi mengklarifikasi isunya apa yang mau dibahas misalnya, atau yang mau didiskusikan, atau yang mau diinvestigasi. Selanjutnya, ada questions, jadi mempertanyakan apakah memang benar problem itu ada, isu itu ada. Selanjutnya, identify, mengidentifikasi masalahnya, kemudian analyze, menganalisis masalahnya, evaluate, mengevaluasi apakah hasil analisis kita sudah coherent, sudah comprehensive, dan yang terakhir, synthesize atau men-sintesa kesimpulan. Nah, selanjutnya ada bagaimana caranya untuk meningkatkan critical thinking. Ada lima cara untuk meningkatkan critical thinking. Ini ada video, bisa langsung saya play ya. Berarti ini suaranya saya masukkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 yang selamat menikmati 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 dan yang saya masuk kelas itu susah juga semua kelas filosofi berarti susah nah kenapa ini menjadi salah satu contoh logical falasi karena hanya ada satu kelas yang hanya ada dua kelas yang diambil sebagai sampel jadi sampelnya tidak representatif karena dua tidak mungkin terlalu sedikit sampelnya jadi terlalu general untuk mengambil kesimpulan bahwa semua kelas filosofi adalah susah selanjutnya missing the point jadi premisnya mendukung beberapa bagian dari kesimpulan tetapi tidak kesimpulan yang ditarik dari premis-premis itu misalnya hukuman yang serius itu seharusnya cocok dengan tindak kriminal yang serius saat ini hukuman untuk pengemudi mabuk bisa saja berupa denda tetapi mengemudi dengan mengabuk mengemudi dengan mabuk adalah tindak kriminal yang sangat serius yang bisa membunuh orang yang tidak berdosa atau innocent people jadi seharusnya hukuman mati adalah hukuman untuk orang yang mengemudi dengan mabuk nah ini missing the pointnya adalah memang ia ada di beberapa negara ada death penalty atau hukuman mati tetapi tidak serta-merta hanya karena mengemudi dengan mabuk kemudian bisa di bisa dihukum dengan hukuman mati jadi ada beberapa ada beberapa poin yang hilang di situ selanjutnya appeal to authority ini mempersuasi pembaca untuk menyetujui dengan kita dengan cara mengesankan mereka dengan nama-nama yang terkenal padahal nama terkenal itu bukan seorang ahli misalnya kita seharusnya menghilangkan hukuman mati banyak orang orang terhormat misalnya aktor Guy Henson sudah menyatakan oposisinya terhadap itu bukan berarti karena si aktor terkenal ini apa namanya karena dia terkenal kemudian kita bisa mengambil pendapatnya padahal dia hanya seorang aktor dan bukan ekspert di hukum tindak pidana misalnya selanjutnya nah sebenarnya ada 24 macam logical falasi bisa dilihat di situ nanti saya bagikan linknya untuk ke presentasi ini ada plagiarisme topik yang selanjutnya adalah plagiarisme apakah sama sebenarnya plagiarisme dan penyalahgunaan hak cipta definisi plagiarisme adalah jika seseorang yang pertama menghilangkan citasinya atau referensinya dari sumber aslinya yang kedua mengutip sumbernya tetapi tidak secara cukup menuliskan bahwa tulisan itu milik orang lain yang selanjutnya mengutip sumbernya tetapi citasinya ambigu yang mana pada akhirnya pembaca pembaca mengerti bahwa pembaca akhirnya mengalami kesulitan untuk menentukan apakah tulisan itu tulisan yang sedang kita tulis atau sebenarnya milik orang lain plagiarisme ini juga salah satu salah satu topik yang lumayan banyak dikaji juga di forensic linguistics karena background saya forensic linguistics saya kurang tahu apakah kalau di apakah kalau di pasca sarjana ada satu sesi atau mungkin beberapa kredit untuk memang ikut academic writing tidak ada waktu di luar mata kuliah jadi sedikit bercerita sewaktu saya kuliah master itu di luar mata kuliah tapi ada mata kuliah semacam opsional dan memang mata kuliahnya academic writing tapi selain itu tugas pertama saya waktu kuliah adalah mendeteksi plagiarisme jadi dosen saya waktu itu berpesan kalian kan masih forensic linguistics harusnya kalian tidak melakukan plagiarisme karena plagiarisme di dunia akademik itu dosa besar jadi tugas saya waktu itu tugas pertama kuliah saya adalah menganalisa apakah plagiarisme di teks yang diberikan itu ada dan mungkin ini yang tidak banyak orang tahu ada enam variable yang bisa digunakan untuk mendeteksi plagiarisme yang pertama accused text atau text yang dianggap memplagiasi source text original text text aslinya yang diplagiasi the agent orangnya the act of extracting contentnya jadi proses mengambil idenya atau opininya lack of acknowledgement jadi kurangnya kurangnya menyebut atau kurangnya mencitasi tadi dan the issue of intentionality apakah jadi intentionality itu juga dinilai apakah memang seseorang itu berniat memplagiasi atau tidak beberapa fitur linguistik yang bisa digunakan untuk mendeteksi plagiarisme ada worst recurrence ini mungkin yang sering dipakai jadi untuk melihat apakah ada plagiasi atau tidak kita melihat apakah satu atau dua kata itu sering dipakai di text yang dianggap plagiasi sampai kepada struktur kalimatnya selain itu ada istilahnya ideoleg ideoleg ini atau istilahnya linguistic fingerprint jadi dari setiap kita pasti setiap diri kita punya linguistic fingerprint sama seperti kita mempunyai sidik jari di tangan jadi secara tidak sadar kita akan menggunakan vocabulary atau kosa kata kolokasi pelafalan ejaan dan bahkan grammar yang yang sangat spesifik atau yang sangat khas di diri kita nah ini yang biasanya bisa digunakan untuk mengecek apakah sebenarnya text ini plagiasi atau tidak walaupun sebenarnya misalnya sekarang sudah ada tools untuk mendeteksi plagiarisme seperti ternitik misalnya tetapi kalau misalnya report akhirnya ada beberapa persen kesamaan nah itu masih perlu untuk dianalisis kembali side by side untuk dicek apakah dari sekian persen itu memang plagiasi atau bukan karena ada kalanya dari sekian persen itu misalnya judul buku atau mungkin kepanjangan dari sebuah akronim jadi memang masih tetap butuh untuk side by side nah sedangkan untuk secara tradisional kalau tadi secara komputasional atau dengan bantuan teknologi secara tradisional memang yang untuk mendeteksi plagiarisme adalah side by side tadi dengan menyandingkan satu tulisan yang dianggap memplagiasi dan satu tulisan yang dipplagiasi selanjutnya ada annotated bibliography ini yang saya rasa perlu bagi mahasiswa atau mungkin akademisi untuk dibuat jadi annotated bibliography itu sebenarnya apa nah annotated bibliography adalah list atau daftar citasi dari buku artikel atau dokumen biasanya citasi ini diikuti deskripsi paragraf yang deskriptif dan evaluatif sekitar 150 kata dan tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada pembaca relevansi akurasi dan kualitas dari sumber yang dikutip ini biasanya memudahkan kalau misalnya karena misalnya lagi nulis jurnal penelitian yang dibaca paling tidak minimal 50 jurnal misalnya biasanya kita lupa informasi yang ini ada di jurnal mana ya nah ini saya terapkan juga dulu waktu S1 dapat materi ini terus waktu ngerjakan tesis juga diterapkan jadi setelah membaca membuat paragraf maksimal 150 kata untuk satu papernya atau satu artikelnya nah dari situ nanti lebih mudah kalau misalnya mau mengutip sumber-sumber yang sudah kita bikinkan annotated bibliography nah apa sih sebenarnya ada bedanya gak sih annotated bibliography dengan abstract kalau annotated bibliography itu paragrafnya lebih deskriptif dan kritis dalam artian kita mengaplikasikan critical reading kita menilai apakah metodenya sudah sesuai apakah cara mengambil kesimpulannya sudah sesuai apakah ada yang kurang atau mungkin yang bisa di diimprove dari penelitian itu itu di annotated bibliography dan biasanya juga menyertakan point of view atau perspektif dari penulisnya kejelasan dan authority dari expressionnya sedangkan abstract dia lebih banyak ke descriptive summaries dari atau summary yang deskriptif ringkasan deskriptif dari riset yang sudah dituliskan atau dilakukan nah ada beberapa skills yang dibutuhkan untuk membuat satu annotated bibliography yang pertama concise exposition jadi exposisinya harus jelas apakah pro atau kontra selanjutnya ada sesing analysis analisisnya secara singkat brief karena untuk karena kalau bacanya banyak tidak mungkin banyak sama saja seperti beca paper kalau misalnya annotated bibliography banyak dan yang terakhir inform library research jadi studi pustakanya bisa juga digunakan untuk membuat annotated bibliography nah ini contohnya annotated bibliography yang menggunakan EPA style penulisan referensinya ada macam-macam referencing style yang bisa digunakan di dunia akademik tergantung bagaimana aturan di satu institusi tersebut digunakan nah ini misalnya di kalimat pertama dia menginformasikan apa sih sebenarnya risetnya tentang apa siapa yang melakukan riset datanya dari mana dan untuk apa kemudian kalimat yang kedua dia menganalisis hipotesisnya apakah hipotesisnya karena tadi sesing analisis jadi analisisnya secara singkat disitu dia tuliskan bahwa hipotesanya sangat mendukung yang female dan yang kalimat terakhir ada kesimpulannya ada ada kritisnya disitu bahwa studinya si William yang sebelumnya tidak tidak menunjukkan perbedaan gender yang signifikan saya sudah cetak tebal disitu mana yang mengaplikasikan critical reading nah yang terakhir ada menulis abstract apa yang apa yang abstract yang bagus itu sebenarnya abstract yang seperti apa maaf itu judulnya salah harusnya itu komponen-komponen dari abstract yang pertama ada background nah background ini adalah bagian terpendek dari sebuah abstract biasanya dua atau maksimal tiga kalimat yang secara jelas menegaskan apa yang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui dan apa yang tidak diketahui ini adalah yang menjadi tujuan dari studi yang sedang dilakukan yang kedua adalah metode penelitian merupakan bagian kedua terpanjang jadi menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan bagaimana penelitian itu dilakukan yang ketiga adalah temuan atau hasil penelitiannya ini yang menjadi bagian paling penting dari abstract jadi sebisa mungkin dalam rentang kata yang diberikan biasanya 250 sampai 300 kata kita tetap bisa menyediakan atau menuliskan temuan-temuan secara detail tapi tetap tidak melampaui jumlah kata yang diberikan dan yang terakhir ada kesimpulan kesimpulannya yang bisa berupa take home message atau pesan yang bisa di yang diambil oleh pembaca atau mungkin ada temuan lain yang penting atau mungkin bisa menambahkan perspektif atau bisa juga menambahkan misalnya edit value dari penelitian kita nah ini misalnya saya ambilkan contoh abstract dari tesis saya jadi di situ yang pertama ada background jelas di situ riset di Indonesia forensic linguistic seperti apa kemudian atas alasan itu akhirnya tesis ini berfokus di language intellectual process jadi tujuannya di situ kemudian riset question atau problem dituliskan juga di situ dituliskan juga datanya seperti apa kemudian hasilnya seperti apa dan yang terakhir saya tambahkan edit value secara teoritis dan secara praktis penelitian ini nanti akan berkontribusi seperti apa ini juga contoh lain abstract kurang lebih sama karena menulis abstract ini sangat teknis ya sudah ada bagian-bagiannya karena abstract adalah jendela ke penelitian kita atau jendela ke hasil penelitian kita jadi sebisa mungkin bagaimana kita menginformasikan kepada pembaca bahwa ini loh penelitian kita gitu dengan membaca abstract orang akan oh ini relevan dengan penelitian yang sedang kita lakukan oh ini enggak relevan jadi kalau misalnya relevan bisa dibaca lebih detil lagi seperti apa detil-detilnya itu materi saya yang terakhir terima kasih mungkin nanti di akhir saya akan menyediakan waktu untuk belajar nulis abstract mungkin ya satu jam atau satu jam setengah untuk untuk nanti nantinya bisa di cek kalau satu orang ada yang ada yang ada yang volunteer untuk dicek apakah sudah sesuai atau botan silahkan kalau misalnya ada pertanyaan oke terima kasih Mbak Jazil atas paparan tentang materi hari ini yaitu mengenai critical thinking kemudian juga Mbak Jazil membahas sedikit tentang apa tadi ya pelagiat ya pelagiat ya barangkali begini Mbak Jazil critical thinking tadi sudah ada apa yang dimaksud dengan critical thinking definisi definisinya apa kemudian barangkali nanti teman-teman ini nanti akan ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sih aplikasi critical thinking mungkin ya ketika kita misalnya menulis itu kan memang harus berpikir kritis nah model kritisnya itu diantaranya mungkin seperti apa kalau misalnya menulis jurnal menulis artikel atau mungkin ketika kita kalau tadi itu misalnya kan ada falesi ada kesalahan kesalahan nah gimana mungkin meminimalisir itu barangkali itu ya monggo Bapak Ibu sesinya masih panjang ya ini masih ada beberapa jam ke depan satu jam lagi satu jam setengah mungkin ya mohon Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan critical thinking ini sudah ada yang raise hand Mas Sofian Saiful Rizal Tafadal ya silahkan monggo bisa di bertanya langsung baik terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam baik sangat bermanfaat barusan terkait dengan materi terkait dengan critical thinking yang mana barusan menjelaskan terkait dengan enam langkah berpikir kritis lima tip berpikir kritis dan lain sebagainya mungkin yang kami tanyakan disini terkait sebelum kami bertanya kami memperkenalkan terlebih dahulu saya Sofian Saiful Rizal dari Prodi HKI Prodi HKI program doktoral yang kami tanyakan disini terkait dengan critical thinking disini sudah dipaparkan beberapa langkah-langkah dan kesalahan pola berpikir disini yang kami tanyakan ada untuk critical thinking itu sendiri tujuannya untuk apa apakah bisa digunakan untuk kita apa namanya untuk penulisan jurnal atau critical thinking ini bisa digunakan untuk sistem pematerian pematerian artinya mempersiapkan materi untuk disajikan kepada audiens yang sehingga critical thinking ini bisa kita gunakan jadi yang kami tanyakan critical thinking ini apakah khusus penulisan jurnal atau multifungsi atau bisa digunakan juga untuk mempresentasikan suatu materi dan lain sebagainya itu pertanyaan yang pertama kemudian yang kedua disini barusan menjelaskan terkait dengan abstrak dan bibliografi kemudian disini ada bibliografi apa sih perbedaan antara abstrak dan bibliografi ini karena sepengetahuan kami yang sering kami gunakan yaitu abstrak dalam baik itu jurnal maupun tesis sedangkan bibliografi ini kapan kita akan gunakan apakah ketika jurnal internasional atau kapan akan kita gunakan metode bibliografi ini itu yang kedua kemudian selanjutnya yang ketiga terkait dengan critical thinking disini ada memaparkan ada 6 langkah secara berpikir kritis yaitu isu yang pertama adalah isu yang kedua mempertanyakan isu dan yang ketiga mengidentifikasi isu dan yang terakhir adalah kesimpulan mensentase kesimpulan itu sendiri lantas yang kami tanyakan disini apakah dengan 6 langkah ini bisa kita gunakan sepenuhnya terkait dengan berpikir critical thinking dengan 6 langkah ini apakah bisa menggunakan metode lain semisal kita mempunyai metode baru tidak menggunakan ini tapi cara langkah-langkah yang yang semisal yang saya miliki bagaimana cara berpikir kritis yaitu dengan cara membaca objek membaca objek apa namanya membaca objek yang akan kita kritisi kemudian mencari data kemudian membahas isu tersebut artinya apakah 6 langkah berpikir kritis ini bisa apakah mentok 6 langkah atau kita bisa menggunakan metode sendiri terkait dengan berpikir kritis ini baik terima kasih atas waktunya oke terima kasih mas Sofian jadi yang pertama tadi menanyakan tentang apa tujuan berpikir kritis kemudian yang kedua itu apa beda menulis abstrak dengan bibliografi dan yang ketiga terkait dengan langkah-langkah berpikir kritis ada 6 nah kalau misalnya mas Sofian itu menggunakan misalnya membaca objek itu seperti apa langsung dijawab dulu biar tidak lupa nanti silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya mas Sofian jadi pertanyaan yang pertama apakah critical thinking ini hanya bisa berlaku di dunia akademis ataukah bisa digunakan di kesempatan lain menurut saya critical thinking ini adalah salah satu cara berpikir yang tidak hanya bisa diaplikasikan di dunia akademis tapi bahkan juga bisa diaplikasikan di dunia sehari-hari di kehidupan kita sehari-hari misalnya cara yang paling mudah adalah untuk mengidentifikasi berita yang kita terima hoax atau bukan nah kalau kita menerapkan kerangka berpikir kritis di sini kita akan bisa mengevaluasi informasi yang kita dapatkan tadi memang sudah benar atau memang ada distorsi informasi seperti itu cara-caranya juga mirip misalnya kita terima terima satu berita yang ada linknya kita baca kita kumpulkan berita yang serupa dan kemudian di cek kembali untuk di cross check di cek secara silang apakah satu sumber dan sumber lainnya saling konsisten jika ada inkonsistensi di situ bisa dipertanyakan apakah ini memang berita yang berita yang benar atau enggak ini juga kalau misalnya yang saya lihat juga ini yang walaupun kita sebenarnya sudah belajar metode penelitian di bangku kuliah misalnya tetapi tidak kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari ini yang berkontribusi ke maraknya penyebaran hoax karena kita tidak mengevaluasi kita tidak menganalisis apakah informasi yang kita terima sudah benar atau tidak karena pada dasarnya langkah-langkah yang digunakan untuk berpikir kritis untuk mempertanyakan kembali informasi-informasi yang kita dapatkan itu juga bisa diaplikasikan ke dunia sehari-hari bahkan ke isu-isu yang sangat sederhana misalnya pemberitaan covid pertanyaan yang kedua kapan sebenarnya annotated bibliography ini digunakan jadi annotated bibliography ini sifatnya lebih kepada alat pembantu kalau misalnya kita menulis penelitian atau menulis tesis misalnya referensi yang kita baca pasti sangat banyak untuk memudahkan kita merujuk dan melokasi kembali mencari kembali informasi yang ini masuk di jurnal A atau di jurnal B nah itu kita gunakan annotated bibliography dan karena kita menerapkan critical reading di annotated bibliography menuliskannya pun lebih mudah untuk menuangkan hasil dari annotated bibliography itu ke tulisan kita menyambung pertanyaannya Bu Laili tadi aplikasinya critical thinking di dunia akademis itu seperti apa misalnya di bagian penelitian terdahulu nah itu biasanya kita akan menyebutkan ada beberapa penelitian penelitian ada penelitian 1,2,3 nah sebaiknya tidak hanya menyebutkan penelitiannya misalnya penelitian A dia berfokus di X penelitian B dia berfokus di Y penelitian selanjutnya berfokus di Z karena itu sifatnya hanya deskritif saja hanya menceritakan kembali isi penelitian ini apa tapi sebaiknya kita juga mengkritisi di situ misalnya oh di jurnal yang B di penelitian yang A metodenya kok cuman ini padahal akan lebih bagus kalau misalnya metodenya menggunakan ini jadi kita bisa mempertanyakan metodenya atau mungkin cara mengambil kesimpulannya bisa juga misalnya di bagian theoretical review atau kajian pustaka jadi kita menghadirkan pendapat-pendapat yang tidak hanya perlu terhadap pendapat kita yang yang senada dengan pendapat kita atau senada dengan visi tesis kita atau penelitian kita tapi juga kita bisa menghasilkan menghadirkan pendapat yang kontra jadi kita menghadirkan perdebatan antara opini-opini mereka yang sudah melakukan penelitian di bidang yang sama untuk nantinya kita bisa mengidentifikasi klaim kita atau opini kita lebih ke pro atau kontra jadi tidak hanya menghadirkan satu sisi yang positif saja tapi juga bisa menghadirkan sisi lainnya selanjutnya pertanyaan yang ketiga apakah ada langkah lain untuk menerapkan critical thinking misalnya ada obyek terus dibaca kemudian mencari data dan dibahas seperti apa bisa saja karena itu lebih ke variasi jadi tidak harus strik caranya yang tadi yang ada lima itu karena sejatinya yang sudah disebutkan oleh Mas Yovian tadi itu paling dasar atau apa ya langkah paling dasar yang bisa digunakan untuk critical thinking itu dengan dengan catatan di bagian membahasnya bisa dihadirkan tadi misalnya pendapat yang pro kemudian di dihadirkan juga pendapat yang kontra untuk nantinya kita bisa menyuarakan opini atau judgment kita berdasarkan argumen pendukung mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Mas Sofian terima kasih penjelasannya ibu terima kasih mbak jasil selanjutnya itu ada yang raise hand mbak alas tu ya silahkan mbak terima kasih terima kasih atas waktunya perkenalkan nama saya alas murah fatim dari magister bahasa dan sesta arab pertanyaan saya yang disini adalah ketika kita sudah menerapkan langkah-langkah critical thinking kemudian sudah menerapkan kemudian sudah berupaya pertanyaannya kapan kita itu merasa bahwasanya kita itu sudah posisi kita itu yang seperti apa atau bukti faktual yang seperti apa sehingga kita itu oh saya itu sudah menerapkan critical thinking tapi ini sudah bisa dibilang critical thinking enggak ya gitu itu sih itu pertanyaan pertama kemudian pertanyaan yang kedua ketika berbicara tentang abstrak abstrak itu ada penulisan abstrak yang sudah dijelaskan oleh dia zilah tadi itu kan ada bacon method saya baca-baca atau lihat di jurnal-jurnal internasional itu ada beberapa abstrak yang memang dia itu memasukkan seperti referensi atau pemikiran pemikiran-pemikiran seorang pakar entah itu di background maupun conclusion nah pertanyaannya kan kalau biasanya apakah hal tersebut itu itu tuh memang abstrak terbaik itu abstrak yang baik itu adalah memang baiknya mencantumkan seperti itu atau itu tergantung ke bagaimana research-nya seperti apa atau tergantung dari template suatu jurnal itu terima kasih mungkin itu yang pertanyaan saya kali ini terima kasih ya terima kasih Mbak Alastu sudah jelas ya Mbak pertanyaannya tadi silahkan dijawab Mbak ya baik terima kasih atas pertanyaannya Mbak Alastu yang pertama adalah bagaimana caranya kita sudah tahu kita sudah menerapkan critical thinking atau enggak cara paling mudahnya adalah kita revisit ya kita melihat kembali apakah langkah-langkah yang paling tidak seharusnya sudah dilakukan untuk mencapai berpikir kritis ini sudah dilakukan atau tidak karena yang bisa menilai adalah diri kita sendiri untuk orang lain bisa assess atau menilai sudah berpikir kritis atau belum itu agak susah selama kita sudah melewati proses-proses misalnya memformulasi pertanyaan mengumpulkan data menganalisis menganalisis informasinya mengevaluasi sampai pada akhirnya mensintesa kesimpulan bisa dikatakan kita sudah mengaplikasikan critical thinking itu pertanyaan yang kedua abstrak itu abstrak yang baik itu seharusnya mensitasi mensitasi satu sumber tertentu atau tidak ini sebenarnya kembali kepada penulis abstrak itu sendiri tapi menurut saya pribadi ada baiknya sebisa mungkin mengurangi citasi-citasi ke ahli atau ke ekspert karena abstrak yang kita tulis menggambarkan penelitian kita jadi untuk menghadirkan pendapat-pendapat ekspert bisa dituliskan di bagian introduction atau mungkin di bagian kajian pustakanya tapi karena abstrak ini sangat terbatas 250 sampai 300 kata kalau misalnya kita mensitasi dari sumber lain ditakutkan itu akan menghilangkan menghilangkan jatah untuk bagian-bagian abstrak yang penting misalnya kenapa penelitian ini dilakukan tujuannya untuk apa datanya seperti apa temuannya seperti apa dan kesimpulannya seperti apa itu sih menurut saya tidak ada tidak ada ketentuan mutlak apakah harus mencitasi satu sumber tertentu atau tidak selama misalnya citasi terhadap satu satu sumber itu diperlukan dan bisa memperindah abstrak kita bisa dilakukan tetapi apabila sudah abstrak tersebut sudah bisa menggambarkan penelitian kita bisa memunculkan wajah penelitian kita saya kira tidak perlu mencitasi itu yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Alastu terima kasih Bu atas dari Banyanya sudah ya ada ada pertanyaan di kolom chat Mbak dari Pak Dede Ibrahim Doktor MPI 2022 pertanyaan pertama bagaimana cara para phrase yang paling efektif lebih baik manual atau pakai tool nah ini ya kemudian yang kedua seringkali dalam menulis karya ilmiah kita itu menulis sendiri tapi tetap ada yang terdeteksi di turnitin mungkin karena kata terlalu umum ya bisa jadi ya bagaimana cara efektif menulis sendiri tanpa terdeteksi turnitin terima kasih silahkan baik terima kasih pertanyaannya Pak Dede Ibrahim yang pertama cara paraphrase paling efektif terus terang saya tidak pernah menggunakan paraphrase yang menggunakan tools jadi saya kurang tahu se-efektif apa kalau misalnya menggunakan tools ini saya tahu memang sekarang banyak tools online untuk paraphrase tapi saya tidak bisa justifikasi karena saya biasanya manual bagaimana bagaimana supaya bisa efektif jawabannya adalah latihan jadi semakin semakin sering kita paraphrase jadi kita akan semakin tahu kalau misalnya kalimat aslinya seperti ini kira-kira bisa diparaphrase seperti apa yang tetap bisa idenya tetap sama dengan ide yang aslinya tapi tidak mengurangi tapi tidak sampai terdeteksi plagiasi yang kedua sama sih sebenarnya jawabannya latihan karena karena sebenarnya bahasa itu adalah keterampilan berbahasa itu bahasa itu adalah keterampilan yang bisa diasah jadi semakin kita banyak membaca kita semakin tahu banyak kosa kata atau frasa atau mungkin struktur kalimat yang nantinya secara tidak sadar kita mungkin akan mereproduksi kata frasa atau struktur kalimat itu yang paling bisa dilakukan adalah dengan banyak membaca jadi kita banyak referensi penggunaan kalimat dengan menuliskan dengan menuliskan kembali itu juga melatih untuk memperkaya struktur kalimat yang bisa kita produksi karena seharusnya laporan similarity di turn it in itu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya dalam artian misalnya ada kesamaan 15 persen nah 15 persen ini mesti di cek kembali apakah apakah memang dari kalimat yang sama persis atau sebenarnya dari akronim atau yang sejenisnya karena misalnya dari akronim tidak bisa tidak bisa dikatakan itu plagiasi juga ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk parafrase dan plagiasi yang penting tidak lupa mencitasi sumbernya sumbernya karena seringnya kadang karena kita membaca dan kita mempunyai opini yang sama pada akhirnya kita menganggap itu adalah opini kita padahal sebenarnya kita bisa beropini seperti itu karena setelah membaca satu sumber tertentu terima kasih ya terima kasih ibu jazil pak dede itu tadi jawabannya ya baik sila terkait dengan critical thinking jadi critical thinking ini kalau kalau lihat definisinya itu kayaknya mudah ya hanya berpikir kritis tetapi sebenarnya berpikir kritis itu ternyata ada cara-caranya tadi itu ada enam ya mbak barangkali mungkin perlu ada lima ada lima tadi ya barangkali mungkin perlu dielaborasi lagi ya habis ini mbak jazil jadi misalnya tadi dicontohkan sama mbak jazil tentang misalnya tentang diet kalau misalnya mau diet itu jadi kita harus mencari data diet yang sehat itu seperti apa jadi kita itu tidak selamat jadi kalau misalnya pokoknya diet itu berarti kita tidak berpikir kritis jadi harus berpikir kritis nah terkait dengan misalnya kita mengambil kesimpulan itu juga harus berpikir kritis kalau misalnya kita karena ini konteks akademik writing maka berpikir kritisnya itu ini ya mbak seperti tadi disampaikan misalnya kita mengambil beberapa definisi-definisi tentang materi kita dari pakar beberapa pakar kemudian setelah itu kita kritisi itu berarti kita sudah melakukan critical thinking terhadap tulisan-tulisan kita itu contohnya coba barangkali bapak ibu silakan ada pertanyaan misalnya saya punya kasus seperti ini artikel saya atau judul tesis saya seperti ini kira-kira saya perlu berpikir kritis dimana mungkin seperti itu atau apapun terkait dengan critical thinking silakan bapak ibu mbak muhammad hafid yang semangat pak budi mbak maharani yang kemarin-kemarin saya panggil saya sampai hafal silakan ada pertanyaan terkait dengan critical thinking jadi sebenarnya memang kayaknya mudah tetapi terkadang aplikasinya itu sulit kalau ada problem terkait dengan berpikir kritis silakan ditanyakan mumpung ada pemateri kita monggo ibu terima kasih mbak hafid monggo silakan mbak jazilah yang luar biasa ibu jazilah yang luar biasa orang google ya di google atas informasinya ilmunya dan lain sebagainya tadi alhamdulillah mendapat ilmu yang terkait saya berkenan dengan tips bagaimana kita berpikir kritis dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan apa namanya cuman kita-kita sebagai ya anggaplah penulis pemula itu seringkali mengalami kesulitan kesulitan untuk menyusun menyusun hal demikian gitu mungkinkah ibu jazilah memberikan essay artikel atau yang lain sebagainya yang sudah masuk pada apa namanya kelima tips dan penjelasan yang sudah disampaikan gitu contoh dari tulisan ibu terima kasih langsung saya jawab iya terima kasih atas pertanyaannya mungkin tulisan terakhir yang bisa saya berikan nanti tesis saya ya karena kebetulan pekerjaan saya sangat teknik jadi tidak tidak terlalu banyak menulis akademi kembali nanti dari tesis saya mungkin bisa bisa dilihat bagaimana apakah critical thinkingnya sudah terrefleksi di situ atau tidak cukup Pak untuk tesis saja atau nanti bisa saya kirimkan di kolom chat tulisan saya yang lain selain tesis siap ibu siap 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 baik bapak ibu ada pertanyaan yang lain persilahkan itu berpikir kritis itu kan kalau berpikir itu kan sesuatu yang abstrak gitu ya jadi memang ketika dinamakan kritis berarti ketika sudah melewati step-step step-step yang disebutkan oleh ibu jasil tadi ada lima step ya lima step terkait critical thinking bagaimana kita bisa mengolah data yang kemudian ketika-ketika kita menyampaikan data itu itu kita ada unsur kritisnya jadi kita memang ketika misalnya menjelaskan bab dua itu atau kajian teori itu kan biasanya bapak ibu diantaranya mengumpulkan definisi dari beberapa ahli kemudian setelah itu tidak hanya dibiarkan begitu tetapi kita memberikan satu paragraf dua paragraf yang mengkritisi dari apa yang sudah kita kumpulkan dari beberapa definisi itu untuk menjadi definisi operasional yang milik kita yang kata kita ala kita yang kita sebutkan dengan kata-kata kita dan disitu ada kita menggunakan yang namanya tahapan-tahapan berpikir kritis diantaranya yaitu pertama formulate data jadi harus memformulasi datanya kemudian tahapan-tahapan yang tadi itu ya ini saya tak kendala sinyal tidak bisa miring tesisnya bisa nanti mungkin bisa bisa terima 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 ya sebentar bapak ibu monggo apabila ada pertanyaan ini alhamdulillah sampai 60 peserta bapak ibu barangkali ada pengalaman bagaimana sih harus berpikir kritis terhadap artikel penulisan artikel penulisan tugas akhir ataupun tugas-tugas makalah monggo bisa ditanyakan jadi bagaimana lebih ke prakteknya ya karena praktek itu memang yang sulit ya barangkali nanti mbak jazil ibu pemateri akan memberikan seperti apa praktek berpikir kritis itu ketika diterapkan misalnya dalam artikel seperti itu mbak selamat menikmati sudah terlihat ya ini salah satu halaman di tesis saya judul subheadingnya knowledge gap on interaction in legal settings jadi ada research gap ya istilahnya ada 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 bank yang bisa di isi di situ nah ini misalnya paragraf yang pertama dari penelitiannya Anessa lebih lebih ke lebih ke lebih ke apa namanya menceritakan kembali seperti apa risetnya kemudian yang paragraf yang selanjutnya juga yang bisa di cek di sini misalnya yang by comparison di paragraf ini paragraf yang sebelumnya adalah menjelaskan tentang riset tentang analisis percakapan di sistem hukum di negara yang hukumnya menganut sistem inquisitorial seperti di Belanda dan di Indonesia nah ini penelitian dosen saya Van der Hoewen setelah saya ceritakan ini penelitiannya seperti apa dan penelitiannya yang mana saja kemudian saya komparasi nah komparasi ini juga merupakan salah satu bentuk sederhana dari critical thinking ya karena kita tidak mungkin bisa mengkoperasi kalau kita tidak menganalisis hasil penelitiannya misalnya oh penelitian orang yang sama penelitian Van der Hoewen ini dari di tahun ini dan di tahun 2013 2019 dan tulisan dia dengan Schneider di tahun 2014 ternyata bisa dikomparasi nah komparasinya dimana nah itu juga bisa menjadi salah satu bentuk mengkritisi tulisan dari satu orang yang sama yang mempunyai fokus penelitian sama nah baru dari situ bisa ini sintesanya jadi setelah studi pendahulu yang diberikan tesis ini mencoba untuk berkontribusi ke perdebatan tentang institutional talks istilahnya kalau di linguistics jadi dari situ bisa juga ditambahkan misalnya kenapa kenapa pada akhirnya fokus ini yang diambil misalnya melihat fakta bahwa Indonesia dan Belanda menggunakan sistem hukum yang sama bisa juga ditegaskan kembali misalnya poin kunci dari tesis ini adalah untuk untuk persidangan di kasus apa di tesis saya misalnya untuk kasus korupsi bisa juga misalnya sebentar saya carikan lagi atau misalnya di bagian findings sebentar jadi ada dari penelitian jadi penelitian kita bukan tidak mungkin akan menambah temuan baru dari penelitian yang sebelumnya misalnya di sebentar yang teruk di yang itu yang sampai tada kemudian Nah misalnya ini temuan saya yang menambah dari temuan dosen saya yang sebelumnya, kalau misalnya reference to case file atau di konteks selama persidangan biasanya sering kita lihat hakim atau kuasa hukum atau mungkin jaksanya melihat kembali ke berkas perkara, apakah kesaksian atau pernyataan yang diutarakan oleh bisa itu saksi, saksi ahli atau mungkin tersangka apakah konsisten dengan apa yang sudah dituliskan oleh polisi di BAP. Nah biasanya teknik yang digunakan oleh profesional hukum itu dari reported writing atau melaporkan apa yang sudah ditulis, kemudian menyimpulkan atau summarizing menggunakan kalimat tidak langsung atau menambahkan summary atau ringkasan dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah tambahan dari temuan saya adalah aktivitas merujuk ke BAP itu tidak bisa hanya dilihat dari percakapan saja, karena sebenarnya titik beratnya penelitian saya adalah percakapan analisis, tapi ada kalanya proses merujuk ke BAP ini bisa dilihat melalui video, karena data saya berupa video jadi saya bisa melihat oh ini jaksanya sedang melihat BAP, oh ternyata mereka enggak, nah ini yang akan sulit dilakukan kalau misalnya datanya berupa suara. Nah mungkin seperti itu, contoh poin tambahan dari temuan kita dan bagaimana caranya mengkritisi bacaan-bacaan atau penelitian-penelitian serupa yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih Mbak Jazil, tadi Bapak Ibu itu tadi pemaparan seperti apa praktek gitu ya, praktek critical thinking itu pada penulisan tesis, seperti apa? Nah jadi itu, baik ada pertanyaan monggo silahkan terkait dengan critical thinking, Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa juga diketik di kolom chat, silahkan. Terima kasih. Bangga Atau mungkin kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman bisa mencoba mengaplikasikan, menulis abstrak yang saya pikir sepertinya itu lebih signifikan ya nanti kegunaannya. Iya, barangkali ada yang ini, ada volunteernya atau mungkin gimana Mbak? Iya mungkin teman-teman bisa mencoba bikin draftnya dulu, nanti volunteer bisa dikirimkan melalui chat dan bisa kita bahas. Oh ya bisa. 45 menit mungkin cukup ya nanti. Mohon Bapak Ibu, barangkali yang sudah punya abstrak mungkin ya, yang sudah punya abstrak di penelitiannya, mungkin di artikel jurnalnya. Yang semester 2 atau semester 1 boleh, ada yang satu di share ke sini, nanti sebagai sampel dan nanti Mbak Ibu Pemateri akan memberikan feedback terkait dengan critical thinking di situ. Mohon Bapak Ibu, silakan bisa dikirim ke kolom chat. Kurang lebih ada Ya 20 menit Bapak Ibu, habis itu kita praktek Ini ya Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, nanti ini akan di onci istilahnya ya sama Mbak, sama Bu Jasil. Terima kasih. 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 sebentar ini berarti Pak Budiona ini jurusannya nopo Pak Budiona Hai ekonomi syariah hukum syariah ongge makanya fenomenologi Tauhid hayatan tayyibah perumah ekonomi-ekonomi syariah ekonomi syariah nanti akan ini ini anu apa artikel jurnal untuk tesis nopo apa ini ini tesis untuk saya masukkan ke jurnal nanti Oke terbuatkan artikel artikel jurnal untuk syarat masjidannya biar kita masuk spopus G stage game game hai 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 Halo, ya menunggu sebentar masih ke belakang sebentar, ya jadi memang hari ini kita membahas tema critical thinking jadi critical thinking itu banyak, diantaranya mungkin Bapak Ibu mengenal yang namanya critical reading, ya jadi critical reading, critical jadi ketika membaca kita juga harus membaca kritis dengan membaca kritis itu, maka kita akan mendapatkan poin-poin apa yang harus, apa atau inti sari yang dari materi yang akan kita baca dan akan kita tulis juga nah, critical thinking itu karena abstrak, kadang-kadang itu juga sulit kadang untuk diterapkan itu kadang-kadang juga saya sendiri sih merasa agak kadang-kadang sulit ya, jadi harus memang kita melakukan yang namanya critical reading jadi membaca secara kritis kemudian setelah itu kita bisa menentukan poin-poin penting yang dan akan kita kritisi pada paper kita ya, silakan ibu jazil ini tadi tulisan dari Pak Budiono Pak Budiono baik, terima kasih Pak Budiono sudah mengirimkan abstraknya kita sedikit lihat kembali sebenarnya komponen untuk abstrak itu baiknya isinya apa saja nah, yang pertama ada background 2-3 kalimat kurang lebih kemudian ada metodologi ada temuan dan yang terakhir ada konklusi kajian kesejahteraan arus utama masih didominasi oleh teori kesejahteraan yang mempunyai perspektif materialistik menafikan aspek spiritual dan unsur ruhani nah, kalimat yang kedua ini misalnya ini adalah kalimat yang tidak lengkap karena tidak ada subyeknya jadi tiba-tiba menafikan nah, siapa yang menafikan nah, itu yang perlu diperjelas subyeknya seperti apa atau mungkin subyeknya siapa dan kalau bisa menghindari yang tadi ada namanya hasti generalization jangan sampai nanti kita mengeneralisasi seolah-olah semua orang atau mungkin sebagian besar orang menafikan aspek spiritual dan unsur ruhani padahal pada kenyataannya kita tidak punya data misalnya berapa banyak orang yang menafikan dua aspek itu padahal bagi manusia yang beragama aspek spiritual merupakan bagian penting yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam semua aspek dominannya perspektif materialistik dalam konsep kesejahteraan tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai kesejahteraan dalam perumahan nah, kalau saya lihat ini ada satu dua tiga empat ada empat saya highlight ini yang bagian background yang menceritakan atau latar belakangnya ini apa yang sebenarnya kalau misalnya kita baca kembali poin pentingnya hanya ada di kalimat terakhir misalnya karena perspektif materialistik ini lebih dominan di konsep kesejahteraan makanya kita bisa lihat juga di kajian mengenai kesejahteraan dalam perumahan bisa dibandingkan misalnya dengan abstrak saya nah ini sampai sini saya highlight sama jadi karena forensik linguistik adalah bidang studi baru di Indonesia bisa dipahami mengapa kajian ini masih under investigated atau masih sedikit penelitiannya penelitian yang sudah ada penelitian tentang forensik linguistik yang sudah ada di Indonesia lebih banyak fokus ke bahasa sebagai barang bukti oleh karena itu tesis ini fokus kepada language in the legal process atau bahasa dalam proses legal dengan lebih spesifiknya di diskursus pengadilan yang berhubungan dengan merujuk ke BAP atau berkas perkara nah ini karena karena itulah studi kesejahteraan dalam perumahan memerlukan telah akritis untuk melengkapi dan mengoreksi mengoreksi perspektif kesejahteraan yang bias tersebut ini intro dan alasan kenapa penelitian ini menjadi penting nah ini adalah tujuan penelitiannya hadir dengan tujuan untuk menggali dan menyusun formulasi makna konsep kesejahteraan dalam perumahan yang dikembangkan berdasarkan perspektif kesejahteraan Islam Hayatan Toyibah jadi penelitiannya lebih ke penelitian deskriptif karena menggali dan memformulasi ulang atau menyusun kembali conceptualizing mengkonsepsi kesejahteraan dalam perumahan dalam bingkai perspektif Islam selanjutnya ini sepertinya terpotong konsep kesejahteraan Hayatan Toyibah tersebut digali dari pengalaman perumahan Islam yang dinilai mencerminkan konsep konsep apa mungkin terpotong sepertinya di kolom chat dibatasi kayaknya saya katanya ibu saya kirim lagi bisa digirim dari yang kalimat terakhir saja enggak apa-apa selamat menikmati 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 ini tadi tujuan penelitiannya untuk menyusun kembali konsep kesejahteraan dalam bingkai islam ini sebenarnya kalimat setelahnya saya melihatnya adalah kalimat yang ngeridandan atau pengulangan karena pengalaman perumahan islami di berima tunggu lulung yang dinilai mencerminkan konsep kesejahteraan dalam perspektif islam dua kalimat ini bisa digabung misalnya dengan penelitian ini hadir dengan tujuan untuk menyusun kembali menyusun formulasi makna konsep kesejahteraan dalam perumahan yang dikembangkan berdasarkan perspektif kesejahteraan islam hayatan toyibah menggunakan pengalaman yaitu ya berarti pengalaman misalnya pengalaman penghuni di islami de prima tunggu lulung jadi bisa dijadikan satu antara tujuan dan data yang dipakai untuk menggali makna kesejahteraan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi tawhid yang merupakan bentuk desain metodologi yang dikembangkan berdasarkan paradigma islam ini metodenya penggalian data menggunakan metode wawancara observasi dan dokumentasi para informan mengungkap makna terdiri dari informan yang berpengetahuan dan berpengalaman atau bisa juga misalnya pengalaman perumahan islami de prima tunggu lulung ini dimasukkan ke kalimat terakhir jadi masuk ke metodenya metode metode penelitiannya tidak hanya menjelaskan pendekatannya apa tetapi juga metode yang digunakan wawancara observasi dan dokumentasi dan obyek penelitiannya misalnya penghuni islami de prima tunggu lulung nah dari sini bisa kita lihat kalau backgroundnya ada walaupun sedikit terlalu banyak tujuan penelitiannya ada metodenya ada yang hilang di sini adalah hasil temuan dan konklusi dan kalau misalnya kita cek jumlah kata ini sudah 154 jadi bisa ditambahkan misalnya 100 kata lagi untuk temuan dan kesimpulan selanjutnya ada abstrak dari Muhammad Hafid judulnya konsep istihsan Abu Hanifah dalam hukum keluarga Indonesia telah pencatatan perkawinan sebagai syarat akumulatif perkembangan tidak akan pernah berhenti nah menurut saya ini kalimat yang terlalu general dan bisa dibuang atau mungkin bisa disempurnakan karena perkembangan itu kan banyak ya perkembangan dalam artian apa apakah perkembangan infrastruktur apakah perkembangan pola berfikir apakah perkembangan reformasi legal misalnya karena di sini saya lihat pencatatan perkawinan ia akan selalu mengalir mengiringi keberlangsungan waktu sementara Islam sebagaimana agama tetap harus juga mengikuti perkembangan agar kemudian tidak dikatakan sebagai agama yang mati ada banyak cara dan metode yang bisa digunakan agar Islam tetap senantiasa bisa bersanding dalam perkembangan salah satunya adalah konsep istihsan yang dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah sangat layak untuk tetap dipedomani dalam mengambil keputusan hukum kalimat ini sebenarnya menurut saya bisa dibuang jadi langsung menyebutkan istihsan karena dari judulnya sudah jelas konsep istihsan yang digunakan adalah miliknya Abu Hanifah jadi konsep istihsan yang sangat layak untuk tetap dipedomani salah satunya dalam pencatatan perkawinan jadi lebih to the point karena abstraknya dibatasi oleh kata pencatatan perkawinan yang semula tidak didapatkan sebagai syarat perkawinan kemudian setelah adanya perkembangan ternyata mengemuka dan menjadi undang-undang hanya saja di Indonesia hal demikian hanya dijadikan sebagai syarat administratif efeknya juga kurang dipahami kurang begitu penting dan memberi makna positif terhadap perkawinan sehingga konsep istihsan perlu dijadikan sebagai ukuran dalam menyegapi persyaratan yang ada dalam UU perkawinan di Indonesia ya ini backgroundnya bisa disederhanakan kembali sebenarnya kalimatnya menjadi supaya kalimatnya menjadi lebih efektif selanjutnya penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengacu pada data-data pustaka ini metodenya warna hijau hasilnya konsep istihsan memberikan saran bahwa pencatatan perkawinan tidak saja hanya dikatakan sebagai syarat administratif dalam sebuah perkawinan akan tetapi ia perlu ditambahkan pada syarat-syarat yang sudah baku demi sahnya sebuah perkawinan hal ini mengacu pada kemaslahatan dan tujuan utama dari sebuah perkawinan nah ini kalau dilihat proporsinya tidak seimbang karena terlalu banyak informasi yang diberikan tentang latar belakang penelitian ini seperti apa bisa disempurnakan lagi misalnya menggunakan studi literatur yang mengacu pada data-data pustaka ini datanya yang seperti apa misalnya diambil dari rentang tahun berapa sampai berapa kalau misalnya pendekatannya ada yang lebih spesifik lagi bisa juga bisa juga dijelaskan mungkin yang perlu jadi catatan karena saya backgroundnya juga sosial humaniora pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah biasanya bagaimana kita yang mempelajari bidang studi di sosial humaniora bisa memberikan kontribusi atau sumbangsi ke masyarakat nah ini menjadi salah satu perdebatan sendiri di kelas saya juga waktu itu karena kalau misalnya bidang studi seperti teknik bisa kasat mata kita bisa menilai sumbangsinya kepada masyarakat seperti apa tapi kalau misalnya sosum untuk bisa langsung melihat seperti apa nah itu susah itu juga yang saya pikir penting untuk menjadi pertimbangan ketika kita melakukan penelitian kalau misalnya hanya sekedar melakukan penelitian yang kontribusinya tidak bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat umum saya pikir itu menjadi kurang karena pada pada dasarnya kita meneliti supaya kita bisa memberikan sumbangsi tidak hanya sumbangsi secara teoritis atau secara saintifik tapi juga secara sosial kemasyarakatan satu lagi words in managing narcotics abuse perspective Sani narcotics abuse is still a serious threat in Indonesia especially it's use is very widespread by some of the public figures of artisans involved in it so that it becomes a spotlight for young people especially those who lives are still unstable seeing public figures as example of current trends in the millennial world nah ini backgroundnya sudah bagus tidak terlalu banyak proporsinya kemudian tujuan penelitiannya the purpose of this study is to minimize and overcome the use of narcotics from various circles both public figures PNN the police and the community approachnya juga jelas the problem approach used in this research is a normative juridical approach and empirical juridical approach findingnya juga jelas hasil temuannya work in overcoming the use of narcotics both from all walks of life especially from for public figures by working together from various parties ya ini sudah memenuhi empat empat komponen abstract yang seharusnya dipunyai oleh abstract yang bagus seperti apa mungkin itu tadi ada tambahan Pak Budi ya ternyata temuannya ini sudah ada menemukan bahwa makna konsep pesejahteraan ini balik lagi ke abstractnya Pak Budi hasil temuannya ada satu dua tiga dan kesimpulannya ketiga aspek itu mempunyai hubungan interkoneksi baik terima kasih yang sudah mengirimkan abstractnya nah untuk mengasah kembali critical thinking sepertinya annotated bibliography yang lebih relevan ya karena kita menerapkan ada istilahnya critical reading jadi kita tidak hanya membaca tapi juga mengkritisi bacaan yang yang sudah kita baca gitu dan menuliskan kembali inti dari artikel yang sudah kita baca ini juga bisa menjadi salah satu latihan untuk parafrasa dan juga menambah menambah apa ya menambah exposure atau menambah sumber struktur kalimat kosa kata dan frasa atau yang lainnya mungkin teman-teman bisa mencoba mencari satu artikel dan dibuatkan annotated bibliography bisa artikel bahasa Indonesia bisa artikel bahasa Inggris ini untuk membedakan annotated bibliography dan abstract dan bahasa Inggris yang bahasa Inggris dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin waktu 20 menit cukup ya, karena sesinya akan diakhiri jam 11, mengingat hari ini adalah hari Jumat, 20 menit untuk mencoba membuat annotated bibliography, nanti 10 menit kita bahas. Terima kasih. 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 bukan itu saya ngambil dari artikel internasional itu untuk buat acuan saya penelitian oh gitu buat acuan sebetulnya mau ngangkat fenomena bang syariah perkembangannya kan kurang bagus sedangkan penduduknya rata-rata umat muslim ya menarik untuk dikaji mungkin itu paper yang sudah dibaca Pak Budi kalau tidak sempat menuliskan nanotetet bibliografinya bisa diceritakan ulang apa yang bisa dikritisi dari paper tersebut Pak boleh saya tahu judulnya biar saya bisa cari sebentar oke oke selamat menikmati 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 untuk meneliti kualitas servisnya efek dari kualitas servis terhadap customer satisfaction dan apakah 392 data data dari customer itu bisa dibilang sample yang sudah representatif? karena kalau melihat nasabah bank itu kan pasti banyak ya maksudnya ada kita bisa cek kembali misalnya kita berangkat dari abstrak di abstrak dituliskan 392 392 collected data from customer di Indonesian Islamic Banking nah apakah ada alasan tersendiri kenapa hanya angka 392 melihat misalnya ada ratusan ribu nasabah itu kan mungkin di Surabaya gitu kalau nggak mungkin ngambil sampel apa gitu yang ngambil hanya 10% atau berapa gitu metode-nya itu metode jalan datanya itu iya ternyata ada 350 questionnaire yang dibagikan secara offline dan yang dikembalikan hanya 295 nah ini kan sebenarnya bisa kita pertanyakan kembali ya artinya kita berpikir kritisnya di sini kenapa hanya 350 apakah memang sengaja menentukan angka 350 dan kalaupun sengaja menentukan angka tersebut pasti harusnya ada justifikasi atau rasionalisasi dibaliknya kenapa 350 kenapa nggak 500 kenapa nggak tambah 1 juta gitu iya karena kan sebenarnya semakin semakin banyak jumlah sampel yang kita punya penelitian kita musik akan semakin representatif ya oke nah itu misalnya yang bisa dituangkan di annotated bibliografinya melihat dari jumlah sampelnya jumlah sampel iya atau kalau metodologi saya tidak bisa komentar karena saya tidak punya background disitu kita cek kembali practical implicationnya Indonesia Islamic banking should develop the capability of human resources related to banking skills and understanding of Islamic principles to increase customer trust atau ada teman-teman lain yang sudah membaca paper dan mau dikonsultasikan oke monggo monggo bapak ibu ada yang mau share ini abstract balangkali abstract dari papernya atau gimana ada apakah kurang kritis mungkin itu ya atau misalnya ini saya kritisi tulis oke bisa nah ini jumlah abstractnya masih terlalu banyak jadi ini ini tulisan iya ini tulisan sebelum master iya masih terlalu panjang beda antara master atau belum tapi ada bedanya jadi ini intronya sedikit kurang padat kurang padat iya bisa bisa dibikin lebih padat lagi abstractnya karena karena kan biasanya kalau kita membaca cepat hanya untuk mencari referensi waktu awal-awal mendesain penelitian misalnya kita biasanya saya saya pribadi biasanya mengecek hanya abstractnya saja kalau misalnya relevan saya ambil saya baca lagi secara lebih detail entah di bagian metodologinya atau mungkin di bagian hasil temuan risetnya nah paper ini sangat deskriptif karena hanya memaparkan alasan-alasan kenapa seharusnya sistem hukum di Indonesia mempekerjakan seorang ahli bahasa ada tiga alasannya di situ jadi sangat deskriptif dan tidak tidak berdasar apa ya tidak ada interview atau tidak ada wawancara karena hanya metodenya waktu itu hanya studi pustaka jadi hanya membandingkan dari satu referensi dan referensi lain apa yang bisa ditingkatkan mungkin itu tadi bisa ditambah dengan interview karena sekarang sudah mulai banyak saksi ahli yang dari backgroundnya linguistik mereka bisa diwawancarai apakah kehadiran mereka selama entah itu masa persidangan atau mungkin sebelum persidangan signifikansinya seperti apa untuk memperkuat supaya tidak hanya berdasarkan studi pustaka saja jadi bisa lebih ke etnografi selamat menikmati yang lain belum ada ya ini mungkin perbandingan sama-sama masih tulisan saya sama-sama masih di fokus yang sama di forensik linguistik kalau yang tadi hanya deskriptif nah yang disini lebih tadi disini misalnya metodenya tidak jelas dituliskan metodenya apa terus edit value-nya apa tidak ada tapi di tesis saya misalnya jelas data yang dipakai data dari persidangan kasus korupsi tanggalnya tanggal 14 terus hasil temuannya juga jelas dan edit value-nya ini secara secara saintifik menambahkan menambahkan poin yang sudah menambahkan poin yang sudah ada di penelitian sebelumnya tentang fokus penelitian yang serupa tentang topik yang serupa dan secara praktis saya mengutip dari Antaki ini menyambung tadi ada pertanyaan dari Mbak Alastu kalau tidak salah apakah perlu mencintasi ekspert di abstrak kalau dirasa perlu bisa misalnya ini yang saya lakukan secara praktis penelitian berbasis penelitian berbasis percakapan bisa menyediakan saran ke institusi untuk meningkatkan jasa meningkatkan jasa mereka jadi lebih menggambarkan penelitian yang lebih deskriptif karena dari abstrak sudah tercermin yang diteliti apa datanya apa metodenya pakai apa dan yang terakhir value-nya yang ditawarkan dari penelitian ini apa itu itu Bapak Ibu terkait dengan praktek gitu ya tadi praktek bagaimana abstrak di situ ada critical thinking itu ada di mana kemudian kekurangan dari abstrak itu apa dan memang kalau kita menulis abstrak itu kadang-kadang juga terkait kalau secara umum seperti yang disampaikan Bu Jazil tadi ya jadi harus ada empat hal tadi ya empat hal harus ada di situ kemudian kadang-kadang juga saya juga melihat di paper itu langsung tanpa adanya apa background itu tidak ada kadang-kadang langsung menuju pada tujuan tujuannya apa gitu ya itu Bapak Ibu terima kasih banyak atas yang sudah yang pada Bapak Ibu yang sudah mengirimkan Bapak-Bapak tapi ya dia yang sudah mengirimkan di kolom chat terkait dengan artikel kemudian juga sudah membantu misalnya bagaimana pemateri ibu-pemateri memberikan masukan-masukan terkait apa kekurangan dan apa yang harus ditambahkan pada abstrak Bapak-Bapak tadi nah itu materi kita hari ini jadi hari ini kita membicarakan tentang critical thinking apa itu critical thinking kemudian bagaimana tipsnya bagaimana cara kerjanya kemudian bagaimana cara kerjanya ketika kita mempraktekan pada ketika kita akan menulis artikel atau menulis tugas akhir menulis makalah sehingga nanti ke depannya setelah Bapak-Ibu mengikuti dua hari sesi dua hari ini sesi pertama kemarin dan hari ini hari kedua terkait bagaimana menulis paragraph aside dan juga bagaimana harus ada critical thinking dalam tulisan yang tulisan yang kita buat maka selanjutnya setelah mengikuti acara ini mohon nanti juga akan langsung menerapkan jadi mempraktekan langsung seperti apa menulis paragraf yang baik seperti apa menulis aside kemudian bagaimana critical thinking itu kita terapkan seperti tadi misalnya memformulasi data dulu jadi apa tadi mbak jadi data kemudian ada step-stepnya sehingga kita bisa memberikan terkait dengan materi yang akan kita bahas jadi terkait dengan materi yang akan kita tulis baik itu di jurnal ataupun tugas akhir Bapak-Ibu nantinya sehingga output dari tulisan Bapak-Ibu jurnal atau tulisan nanti artikel ataupun tugas akhir itu memang akan berbobot jadi berbobot dan memang itu tadi memenuhi standar academic writing jadi memang academic writing ini beda dengan menulis biasa kalau menulis biasa menulis opini yang sifatnya biasa macam-macam ala curhat itu tanpa berpikir kritis juga bisa jadi asal apa yang ada di pikiran kita kita florkan maka kenapa misalnya blog itu jangan sampai dijadikan salah satu sumber referensi karena memang kadang itu tercampur antar apa yang kita pikirkan biasa plus curhat-curhat ada juga di situ apa yang kita rasakan seperti itu jadi memang ketika kita kita harus menulis dan kita ketika menulis kita harus memang merujuk pada referensi yang sudah ditentukan dan memang yang valid secara akademis baik Bapak Ibu mengingatkan jangan lupa untuk mengisi presensinya itu dari saya sebagai pembawa acara hari ini kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan selama menemani Bapak Ibu hari ini kemudian mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Semoga bermanfaat dan apa yang sudah Bapak Ibu ikuti dari kemarin sampai hari ini bermanfaat terhadap perkembangan academic writing Bapak Ibu sekalian baik kurang lebihnya mohon maaf wabilai tofi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu Jazil selamat menikmati